Sastra Jawa Sastra Jawa secara global, bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang ditulis dalam bentuk prosa atau puisi. Dalam bentuk prosa, biasanya disebut gancaran, dan dalam bentuk puisi, biasa disebut dengan istilah tembang. Sebagian besar karya Sastra Jawa ditulis dalam bentuk tembang, mulai dari awal bahkan sampai saat ini. Sejarah Sastra Jawa Sejarah Sastra Jawa dimulai dengan sebuah prasasti, yang ditemukan di Perkebunan Sukabumi, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Prasasti yang biasa disebut dengan nama Prasasti Sukabumi ini, bertarik tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi. Isinya ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Setelah Prasasti Sukabumi, ditemukan Prasasti lainnya dari tahun 856 Masehi, yang berisikan sebuah sajak yang disebut Kakawin. Kakawin yang tidak lengkap ini adalah sajak tertua dalam bahasa Jawa atau kuno. Sastra Jawa dibagi dalam empat masa, yaitu Sastra Jawa kuno, Sastra Jawa tengahan, Sastra Jawa baru, dan Sastra Jawa modern. Sastra Jawa kuno, Sastra Jawa kuno, atau seringkali dieja sebagai Sastra Jawa kuno, meliputi sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, pada periode kurang lebih ditulis dari abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi, dimulai dengan Prasasti Sukabumi. Karya Sastra ini ditulis baik dalam bentuk prosa atau gancaran, maupun puisi atau kakawin. Karya-karya ini mencakup genre seperti sajak wira carita, undang-undang hukum, kronik atau babat, dan kitab-kitab keagamaan. Sastra Jawa kuno diwariskan dalam bentuk manuskrip dan prasasti. Manuskrip-manuskrip yang memuat teks Jawa kuno jumlahnya sampai ribuan, sementara prasasti-prasasti ada puluhan, dan bahkan ratusan jumlahnya. Meski di sini harus diberi catatan bahwa tidak semua prasasti, memuat teks kesusastraan. Daftar karya Sastra Jawa kuno dalam bentuk prosa yaitu Candakarana, Sang Hyangka Mahayanikan, Brahmandapurana, Agastya Parwa, Utarakanda, Adiparwa, Sabah Parwa, Wirataparwa tahun 996, Udioga Parwa, Bisma Parwa, Asrama Wasana Parwa, Mosala Parwa, Prastanika Parwa, Swargarohana Parwa, dan Kunjarakarna. Daftar karya Sastra Jawa kuno dalam bentuk puisi atau kakawin yaitu Kakawin Tertua Jawa tahun 856, Kakawin Ramayana tahun 870, Kakawin Arjuna Wiwaha Empu Kanwa tahun 1030, Kakawin Kresnayana, Kakawin Sumana Santaka, Kakawin Semaradahana, Kakawin Bomakauya, Kakawin Baratayuda, Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157, Kakawin Hariwangsa, Kakawin Gatot Kacasraya, Kakawin Wureta Sancaya, Kakawin Wuretayana, Kakawin Brahmandapurana, Kakawin Kunjarakarna oleh Empu Dusun, Kakawin Nagarakretagama oleh Empu Prapancat tahun 1365, Kakawin Arjuna Wijaya, Empu Tantular, Kakawin Sutasoma, Empu Tantular, Kakawin Siwaratri Kalpa, Kakawin Lubdaka, Kakawin Partayajna, Kakawin Niti Sastra, Kakawin Nirarta Prakreta, Kakawin Dharmasunya, Kakawin Harisraya, Kakawin Banawa Sekartanakung. Petikan dari Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma adalah, sebuah Kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini termasyur, sebab setengah bait dari Kakawin ini menjadi motto nasional Indonesia, Bineka Tunggal Ika. Motto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab, diambil dari kitab Kakawin ini. Kakawin ini mengenai sebuah cerita epis dengan pangeran Sutasoma, sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antaragama, terutama antaragama Hindu Siwa dan Buddha. Kakawin ini digubah oleh Empu Tantular, pada abad ke-14. Manggala. Pada Kakawin Sutasoma terdapat sebuah Manggala. Manggala ini memuja Sri Bajrajnana, yang merupakan inti sari Kasunyatan. Jika dia menampakkan dirinya, maka hal ini keluar dalam samadhi Sang Bodhacita, dan bersemayam di dalam benak. Lalu beberapa yuga disebut di mana Brahma, Wisnu dan Siwa melindungi. Maka sekarang datanglah kali yuga, di mana Sang Buddha datang ke dunia, untuk membinasakan kekuasaan jahat. Petikan dari Kakawin Baratayuda, dalam budaya Jawa Baru. Kakawin ini menceritakan peperangan, antara kaum Korawa dan Pandawa, yang disebut peperangan Baratayuda. Kakawin ini digubah oleh dua orang, yaitu, Empu Sedah dan Empu Panuluh. Bagian permulaan sampai tampilnya Prabu Salya ke Medan Perang, adalah karya Empu Sedah, selanjutnya adalah karya Empu Panuluh. Kakawin Baratayuda adalah salah satu dari beberapa dari karya sastra Jawa kuno, yang tetap dikenal pada masa Islam. Dalam pertunjukan wayang, beberapa bagian dari Baratayuda, dinyanyikan sebagai bagian dari nyanyian suluk, bahkan juga dalam pertunjukan wayang, yang bernapaskan Islam, misalkan cerita wayang menak. Terutama cuplikan dari pupuh kelima, bait satu sangat sering dipakai. Pupuh 5.1, kalau diterjemahkan berbunyi, sinar bulan yang menawan sungguh menambah keindahan puri. Tidaklah bandingan keindahan pavilion emas, yang bersinar-sinar seakan-akan berkilau di langit. Dinding-dindingnya terbuat dari batu-batu ratna, manikam yang dirangkai bagaikan bunga. Tempat sang Banu mati, dan Prabu Duryodhana tidur dalam cinta. Petikan dari Kakawin Arjuna Wiwaha. Kakawin Arjuna Wiwaha, adalah Kakawin pertama yang berasal dari Jawa Timur. Karya sastra ini ditulis oleh M. Pukanwa, pada masa pemerintahan Prabu Air Langga, yang memerintah di Jawa Timur, dari tahun 1019 sampai dengan 1042 Masehi. Sedangkan Kakawin ini diperkirakan digubah sekitar tahun 1030. Manggala. Kakawin Arjuna Wiwaha memiliki sebuah manggala. Berikut adalah terjemahan manggala, dalam bahasa Indonesia. Hiasan kepalaku merupakan debu, pada alas kaki dia sang hiang penjadi dunia. Terdapatkan pada Manggala, dalam menggubahkan kemenangan Sang Arjuna, di kahyangan. Prasasti Nusantara. Prasasti Nusantara adalah prasasti, yang berasal dari wilayah Nusantara. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam aksara, serta bahasa-bahasa asli Nusantara dan bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Sanskrita. Di bawah ini disajikan daftar seleksi beberapa prasasti Nusantara Jawa yang penting atau menarik. Semua tahun yang disebut di bawah ini adalah Tahun Masehi. Prasasti-prasasti berikut berbahasa Jawa, baik Jawa kuno atau Kawi, maupun baru. 1. Prasasti Pelumpungan, Duku Pelumpungan, Desa Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 24 Juli tahun 750. 2. Prasasti Sukabumi, Sukabumi, Pare, Kediri, Jawa Timur, tanggal 25 Maret tahun 804. 3. Prasasti Kayungungan, Karang Tengah, Temanggung, Jawa Tengah dalam Dwi Bahasa, tahun 824. 4. Prasasti Siwagra atau Prasasti Kakawin Tertua Jawa, tahun 856. 5. Prasasti Taji, tahun 901. 6. Prasasti Mantiasi, Desa Metese, Magelang Utara, Jawa Tengah, tanggal 11 April tahun 907. 7. Prasasti Rukam, tahun 907. 8. Prasasti Wanua Tengah Tiga, tahun 908. 9. Prasasti Wuru Dukidul, tanpa tahun, tahun 922. 10. Prasasti Mula Malurung, Kediri, tahun 1255. 11. Prasasti Sarwadharma, Pemerintahan Kertanegara, tahun 1269. 12. Prasasti Sapi Kerep, Desa Sapi Kerep, Sukapura, Probolinggo, tahun 1275. 13. Prasasti Singhasari, 1351, Singhasari, Malang, Jawa Timur, tahun 1351. 14. Prasasti Ngadoman, Ngadoman Salatiga, Jawa Tengah, tahun 1450. 15. Prasasti Pakubuwana, 10, Surakarta, Jawa Tengah, tahun 1938. Peribahasa Jawa. Peribahasa Jawa merupakan suatu bentuk kearifan lokal budaya Jawa yang filosofis. Di dalam peribahasa, terdapat makna mendalam dari sebuah kalimat atau frasa, tidak sekadar dapat dipahami secara harfiah. Contoh paribasan atau peribahasa dan pepatah Jawa. Nyolong petek artinya tidak cocok dengan apa yang diharapkan. Kepara Kepere artinya tidak adil dalam artian berbagi. Kriwis-cawis artinya banyak bicara tapi cekatan dalam bekerja. Keplok Ora Tombok artinya merasakan kesenangan tanpa keluar biaya. Yitna Yuwana, Lena Kena artinya yang hati-hati akan selamat, yang ceroboh akan celaka. Busuk Ketekuk, Pinter Keblinger artinya yang pintar dan yang bodoh sama Sam's celaka. Jalukan Ora Wewehan artinya mau minta tapi tak mau memberi. Welas tanpa alis artinya karena saking dermawannya, jadi sengsara sendiri dalam artian derma yang berlebihan, tanpa mengukur kemampuan sendiri. Kerot tanpa untuk artinya, kemauan banyak tetapi tidak punya kekuatan. Anak pola Bapak Keprada artinya, orang tua yang selalu menuruti keinginan sang anak. Nabok Nyili Tangan artinya, menyuruh orang untuk mencelakai orang lain. Suduk Gunting Tatu Loro artinya, mendapat kesedihan rangkap. Ora Ganja Ora Unus artinya orangnya jelek, kelakuannya juga jelek. Nututi Layangan Pedot artinya, berusaha mengembalikan situasi yang sudah semraut. Idu Didilat Mane artinya, mengingkari janji sendiri. Ngubak-ubak Banyu Bening artinya, membuat keonaran di tempat yang damai. Ban Cinde, Ban Siladan artinya pilih kasih atau tidak adil. Dudu Berase Ditempura Ke artinya, memberi komentar tapi di luar permasalahan yang sedang dibahas. Adol Lengokaribusi Ke artinya, yang membagi justru tidak kebagian jatah. Ora Mambu Entong Irus artinya, tidak kelihatan kalau bersaudara. Purwakanti. Purwakanti merupakan alunan bunyi yang sama, pada beberapa kata dalam sastra Jawa dan Sunda. Terdapat dua macam purwakanti yaitu, purwakanti suara dan purwakanti sastra. Purwakanti suara adalah persamaan bunyi, sementara purwakanti sastra adalah persamaan huruf. Pitutur dan ungkapan-ungkapan Jawa umumnya disampaikan secara ringkas, dengan padanan kata bersanjak yang pas, sehingga terkesan indah sekaligus mudah diingat. Purwakanti guru suara, yaitu, Anak Awan, Anak Pangan, Ngalah Nanging Oleh, Sing Salah Kudus Seleh, Becik Ketitik Ala Ketara, Sing Wewe Bakal Pikoleh, Adigang Adigung Adiguna, Ingi-inggi Ora Kepanggi, Ciri Wancil Lelai Ginawa Mati, Desa Mawacara Negara Mawatata, Witing Tresna Jalaran Seka Kulina, Giri Lungsi, Jalmatan Kena Ingina, Yan Menang, Ajanjur Sewenang Menang, Anabunga, Anasusaiku Wis Lumrah, Sing Gelem Ngalah, Bakal Luhur Wekasane, Yan Kerasa Enak, Ajanjur Lali Anak, Lali Bojo, Lali Kanca, Purwakanti guru sastra, yaitu, Tata Titititik Tatak, Tanggung Tertib, Aja Demen Memada, Dateng Sapa Daning Dumadi, Taberi Nastitilan Ngati-ati, Mesti Bakal Dadi, Wong Jejodohan Kudu Ngelingi, Babat, Bibit, Bobot, Bebeit, Ruru, Rere, Riri Ing Wewari Hipun, Meri Reseping Para Muyarsi, Ing Ngar Sasung Tulada, Ing Madia Mangun Karya, Tut Wuri Handayani, Tarti Tata Tata, Et Metuturut Ratan, Diutus Tuku Tahu Tempe Duwite, Kertas Telung Atus, Tindak Tanduk Lan Tutur Kang Kalantur, Tamtu Katulatulakatali, Bakal Kacatur, Katutuh, Kapatuh, Panda Di Awon, Sluman Slumun Selamet, Salamun Nyemplung Kaliplung, Sluluk Slelep Slelep Oleh Slepi Isi Klobot, Njumbul Bul Kelambin Teles Gles, Kala Kula Kelas Kali, Kula Kila Kalo Kali Kuli Kuli Kula, Kalo Kula Keli, Kali Kilen Kula, Kalo Kula Kampul Kampul, Kula Kelap Kelip Kala Kala Kaling Keling, Tembang, Gending dan Karawitan, Syair Gending Jawa selalu terucap tembang-tembang yang dialunkan pesinden, atau seniwati maupun penggerong, pada sebuah musik karawitan. Syair ini berbahasa Jawa dan bahasa Kawi, yang unik dan mengandung pesan atau nasihat, untuk hidup yang damai sejahtera di dunia ini. Syair-syair tiap gending berbeda-beda, mulai dair gending gede, ladrang, ketawang maupun tembang dolanan. Masing-masing mengandung makna dan tersendiri, yang disampaikan penciptanya lewat syair tersebut. Tembang gede, tembang gede jenisnya yaitu, Lebda Jiwa, Kusuma Wicitra, Sudiradraka, Basanta, Manggalagita, Sukarini, Nagabanda, Kusuma Stuti, Merak, Tebukasol, Banjaransari, Tepikawuri, Pamularsi, Bremarakrasa, Madayanti, Sudirwicitra, Madurenta, Kusuarini, Sarapada, Chandrakusuma. Tembang tengahan. Tembang tengahan jenisnya adalah, Balabak, Wirangrong, Jurudemung, Kuswaraga, Palugon, Pangajapsi, Pranasmara, Sardula Kawekas, Sarimulat, Rarabentrok. Tembang macapat. Tembang macapat juga sering disebut sekarmacapat, sekar alit, atau sekardagelan. Karsana Haji Saputra dalam bukunya, yang berjudul Sekar macapat menyebutkan, macapat adalah suatu bentuk puisi Jawa yang menggunakan bahasa Jawa baru, diikat oleh persajakan yang meliputi guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu. Jadi Sekar macapat atau tembang macapat, dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sekar atau tembang, yang menggunakan aturan guru wilangan dan guru lagu yang sudah ditentukan. Masing-masing jenis tembang macapat memiliki jumlah gatra yang berbeda-beda, dan untuk membedakan jenis sekarmacapat antara yang satu dengan lainnya, dapat dilihat dari jumlah gatra, guru lagu, dan guru wilangan. Macapat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra mempunyai sejumlah suku kata atau guru wilangan tertentu, dan berakhir pada bunyi sanjak akhir yang disebut guru lagu. Biasanya macapat diartikan sebagai macapapat-papat dengan membaca empat-empat, yaitu maksudnya cara membaca terjalin tiap empat suku kata. Namun ini bukan satu-satunya arti, karena pada praktiknya tidak semua tembang macapat, bisa dinyanyikan empat-empat suku kata. Tembang macapat ada sebelas yaitu, Mas Kumambang, Pocung, Gambuh, Megatruh, Mijil, Kinanti, Asmaradana, Durma, Pangkur, Sinom, dan Danggula. Tembang macapat itu terdiri dari guru gatra, guru wilangan, guru lagu, dan watak. Guru gatra adalah jumlah baris dalam tembang macapat. Guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam tembang macapat. Guru lagu adalah jatuhnya suara di akhir baris tembang macapat. Pranata cara Pranata cara atau sering disebut pambiawara, Pranata adicara, Pranata titilaksana atau Pranata laksitaning adicara, adalah salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan suatu pertemuan, atau acara dalam masyarakat Jawa. Pranata cara dalam bahasa Indonesia disebut pewara. Pranata cara merupakan pembawa acara dalam upacara adat Jawa, seperti pernikahan atau temanten, kematian atau keseripahan, pertemuan atau pepanggihan, perjamuan atau pasamuan, pengajian atau pengausan, pentas, dan sebagainya. Pranata cara merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, karena orang yang melakukan pekerjaan tersebut biasanya memahami dengan benar, susunan suatu acara, dengan menggunakan bahasa Jawa kerama inggil. Pranata cara lebih sering dihubungkan dengan upacara adat pengantin Jawa. Pranata cara harus pandai mengolah, merakit dan menyusun serta memperhalus kalimat bahasa, yang bisa dimengerti orang bayak. Serat, serat berisi tentang ajaran atau piwulang, dan pitutur ke arah kebaikan dan kebajikan, tuntunan agung yang dapat dijadikan sebagai pedoman, dan suri tauladan bagi manusia. Serat menganduing makna moralitas, yang berkenaan dengan-dengan etika hidup. 1. Serat Sastra Ganding diciptakan oleh Kanjeng Sultan Agung. 2. Serat Wulangreh merupakan karya sastra berbentuk tembang, hasil buah karya Sri Susuhunan Pakubuwana 4. 3. Serat Wedatama adalah sebuah karya sastra Jawa Baru, yang secara formal dinyatakan ditulis oleh Maku Negara 4. 4. Serat Wulang Estri merupakan karya sastra kelanjutan, dari ajaran Pakubuwana 4 yang ditujukan bagi putrinya, yaitu berupa ajaran berumah tangga. 5. Serat Wedaraga merupakan salah satu karya sastra, berbentuk tembang macapat, karangan R. Ranggawarsita. 6. Serat Niti Sastra karya Raden Ngabehi Yassadipura 2. Babat Babat berisi tentang sejarah lokal, yang berhubungan dengan nama tempat, daerah, kerajaan, maupun tokoh besar atau historis. 6. Babat bersifat lokal yang ditulis dengan cara pandang tradisional, sehingga sering dibumbui dengan berbagai hal yang bersifat pralogis atau bahkan bersifat fiktif dan simbolik. 7. Babat bersifat istana centris, karena pada umumnya ditulis pada lingkungan keraton dengan raja, selaku penguasa daerah yang bersangkutan, atau lingkung bangsawan yang lebih kecil. 8. Babat Pada umumnya babat ditulis dengan tujuan 1. Mencatat segala peristiwa, kejadian, atau pengalaman yang pernah terjadi pada masa lampau. 2. Untuk menjadi teladan yang baik agar dapat diambil manfaatnya. 3. Untuk memperkuat sakti raja. Babat bersifat subjektif, karena kebanyakan penulisnya berasal dari latar belakang, kecenderungan, dan pendiriannya yang ditentukan oleh pengalaman, situasi, dan kondisi hidupnya pada sebagai manusia sosial budaya, pada masa dan masyarakat terten. Babat bersifat fragmentatif, artinya bahwa fakta-fakta yang ditampilkan dalam babat tidaklah lengkap. Babat menekankan pada pengagungan leluhur maupun raja, yang menekankan pada pengukuhan legitimasi, sebagai catatan sejarah bagi kepentingan penguasa dan keturunannya. Babat bersifat sugestif artinya, bahwa babat dapat mempengaruhi pandangan seseorang. Macam-macam babat. 1. Babat Giyanti. 2. Babat Kartasura. 3. Babat Sengkala. 4. Babat Surapati. 5. Babat Damarwulan. 6. Babat Demak. Suluk, suluk kental dengan ajaran agama Islam, suluk seringkali dihubungkan dengan ajaran-ajaran tasawuf, yang kemudian dimaknai dengan pengembaraan atau perjalanan, dalam rangka mencari makna hidup. Suluk sering dianalogikan dengan kata Yen Sinusul Muluk, yang berarti kalau dikejar semakin membumbung tinggi. Maksudnya, keilmuan suluk, bila semakin dipikirkan akan semakin jauh, untuk dijangkau pikiran atau logika awam. Permasalahan yang sering diangkat dalam suluk, berhubungan erat dengan hal-hal gaib, yakni hal-hal supranatural yang hubungannya dengan Tuhan, dan kehidupan manusia. Suluk memiliki struktur yang tidak mudah dipahami maknanya, atau relatif membingungkan, terutama bagi yang tidak bisa menggelutinya. Sastra suluk umumnya ditulis dalam bentuk tembang atau macapat, namun juga ada yang berbentuk prosa. Macam-macam suluk. 1. Suluk Seh Takawardi 2 Suluk Malang Sumirang 3 Suluk Wujil Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat menambah informasi dan kecintaan kita terhadap warisan leluruh kita. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe.